Sebanyak 200 orang peternak itik di Kabupaten Tabalong yang tersebar di Kecamatan Pugaan, Banu Lawas dan Muara Harus mendapatkan bantuan itik siap bertelur. Total itik siap bertelur yang dibagikan mencapai 5.000 ekor. Bantuan ini merupakan upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah bagi peternak itik terdampak pandemi COVID-19. Sebagian besar penerima bantuan telah merasakan manfaat dari bantuan itik ini. Pasalnya sebagian itik sudah menghasilkan telur yang dimanfaatkan penerima untuk dijual dan dikonsumsi keluarga. Ini hanya mulai dihintai 4-5 bagi, ada 16 bagi. Kalau kemarin aku situ 16 bagi, karena menantau ada yang banyak. Soalnya ini jika baru ini beba nyung sudah bisa dilepas. Ini kalau dihintai darah itu paling tangan 2 sebagi. 25 ekon. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, 200 orang peternak itik yang mendapatkan bantuan terbagi ke dalam 11 kelompok ternak itik. Rata-rata para peternak itik ini kini sudah dapat merasakan manfaat bantuan karena itik yang mereka terima telah bertelur. Norman Syah, TV Tabalong melaporkan.